Halo, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mengakses HWV-06K dengan menggunakan interface RS-232. Di sini saya sudah dibantu dengan converter RS-232 to USB ini ya, yang sudah disediakan oleh elektron. Yang penting untuk diketahui adalah reader ini memiliki 3 mode. Ketika mode tersebut adalah mode aktif, mode trigger, dan juga mode answer. Di mana mode aktif ini adalah ketika reader mendeteksi sebuah tag, maka reader otomatis mengeluarkan output seperti membaca memori dari tag tersebut. Lalu ada mode trigger ini ya, mode trigger ini dia akan aktif sesuai dengan state yang ada pada trigger seperti high ataupun low. Lalu selanjutnya ada mode answer, di mana mode answer ini, jadi dia hanya melakukan sesuatu sesuai dengan perintah yang dikirimkan. Jadi pada mode answer ini dia tidak secara aktif untuk membaca tag-nya. Lalu ada filter mode, di mana filter mode ini adalah untuk melakukan pembacaan terhadap kartu tag, itu kita bisa masking, bisa akses passwordnya secara langsung. Misal passwordnya tertentu, kita atur AB-AB-AB, maka reader hanya akan bisa membaca tag yang AB-AB-AB saja passwordnya. Lalu di sini yang penting juga adalah pembacaannya ya, 5-6 meter, lalu interface-nya. Di sini interface-nya sudah ada berbagai macam, RS-232, USB, WG-26, relay, dan TCP IP. Jadi dia variasinya sudah banyak. Nah, relay ini juga bisa berfungsi untuk menyalakan, mematikan lampu sesuai dengan perintah pada program, ataupun alat elektronik lainnya. Nah, selanjutnya mari kita ke demo app, di mana link untuk mendownload protokol dokumentasinya sudah ada di deskripsi. Sekarang kita buka, jadikan file seperti ini. Kita akan dapat HWV series SDK ini, sample code, dan juga software. Nah, di sini kita menggunakan demo app, jadi pilih yang series demo software ini ya. Lalu kita pilih ke ufreader.exe ini. Setelah dibuka, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, pada jendela ini, sudah ada pilihannya ya, kita menggunakan komunikasi apa. COM ini untuk RS-232, USB berarti USB, dan NET ini berarti dia menggunakan TCP IP. Nah, misal di sini kita, pada contoh video ini, kita akan menggunakan COM, RS-232, USB. Kita bisa mengetahui dia pada port berapa dengan melakukan scan port. Nah, karena di sini, kabel USB-nya belum saya sambung, USB RS-232-nya, maka dia tidak bisa mendeteksi. Nah, sekarang saya coba. Nah, dia sudah langsung mengetahui pada COM berapa reader kita berdeteksi. Kita bisa open komunikasi, maka dia akan langsung mengirimkan perintah seperti ini. Untuk pertama-tama, biasanya saya akan melakukan read dahulu, di mana read ini berarti kita membaca setiap parameter yang sudah diatur pada RFID reader ini. Seperti kita menggunakan interface ini, RJ45, Wifi, dan macam-macam. Dan juga weekend parameternya bisa diatur 26, 34, dan RFID parameternya pun, readernya bisa diatur ya. Ini kita gunakan baud rate paling cepat. Nah, untuk misalnya mengganti ke aktif mode, ataupun asum mode, ini cukup pilih langsung. Kita set. Nah, ini dia sudah secara aktif membaca kartu reader yang ada di dekatnya. Nah, sekarang untuk filternya bisa diatur di sini ya. Ini untuk membaca memory keberapa langsung secara langsung. Filternya juga bisa diatur pada advanced set ini. Jadi, kita bisa mengatur reader mana, tag mana yang dibaca. Lalu, berdasarkan passwordnya ya. Jadi, kita bisa memilih. Lalu, di sini juga bisa memilih panjang data yang dibaca. Nah, di sini sudah ada tertulis untuk filter ini hanya pada memory IPC. Di mana pembahasan memori IPC ini sudah ada pada video sebelumnya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan ke aktif mode ini. Ini aktif mode kita dapat tag yang terbaca ya. Jadi, jika ada satu tag terbaca berkali-kali, di sini dapat terlihat dan juga kekuatan sinyalnya. Ini yang saya ada contohkan, dia membaca dua tag. Saya bisa membaca sekaligus. Seperti ini ya. Nah, aktif mode sudah. Sekarang kita masuk ke answer mode. Cara menggantinya adalah kita masuk ke parameter set. Kita atur work mode-nya ke answer mode ini. Lalu kita set. Nah, jika di answer mode ini kita melakukan reading, dia maka akan terfilter sesuai dengan pada parameter ini. Jadi, pastikan karena di sini kita menggunakan RS232, pastikan ini RS232, dan ini ya. Kita masuk ke tab answer mode, kita lakukan reading. Di sini tidak ada tag yang terbaca, ketika ada langsung terbaca. Nah, jika kita ingin membaca memori tertentu, di sini ada pilihannya langsung. Reserve, EPC, TID, dan User. Kita bisa write, kita bisa read, tag yang kita pilih. Setelah tag yang kita pilih sudah dipilih, di sini kita bisa langsung mengakses memori daripada tag. Nah, selanjutnya kita ada fast EPC, di mana fast EPC ini adalah secara otomatis langsung mengirimkan data EPC ke dalam memori EPC ini. Jadi, misal kita ada tiga teks secara sekaligus, dia akan langsung membaca keseluruhannya. Jadi, seperti itu. untuk mode yang terbaca. Jika ada pertanyaan, tulis saja di deskripsi. Terima kasih.